Intro Sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian di channel Heart Studios Pada kesempatan kali ini saya akan membahas menu rahasia yang ada di hape Xiaomi Jadi menu ini bisa diakses oleh semua tipe hape Xiaomi Di sini saya menggunakan hape Xiaomi Redmi 4A untuk melakukan tesnya Pada menu rahasia ini kita bisa bereksperimen dan ini aman Jadi kita tidak berubah apapun di sini kita hanya melakukan tes lewat menu rahasia Jadi menu rahasia ini fungsinya adalah untuk mengecek seberapa bagus kah atau masih bagus kah hape kita Dalam hal ini jeruannya jadi apakah masih dalam keadaan baik atau normal atau tidak Di sini kita bisa melakukannya Bagaimana cara mengaktifkan menu rahasia tersebut Pertama kita pergi ke setelan Di sini klik tentang ponsel Oke nah di sini ada beberapa fitur rahasia yang bisa kita aktifkan Yang pertama jika klik 7 kali versi MIUI ini kita akan masuk pada mode pengembang Di video sebelumnya sudah saya bahas ini Nah kalau yang sekarang untuk mengakses menu rahasia kita klik 7 kali di versi kernel ini Oke jadi kalian tidak usah takut ini tidak akan merubah apapun Ini kita hanya melakukan tes saja jadi aman-aman saja ya Silahkan diikuti untuk menambah pengetahuan Oke kita klik 7 kali Di sini kalian bisa melakukan tes di sini ada otomatis test ada single item test ada test report dan ada di sini ada SW dan HW version kita akan klik dulu ya yang ini yang SW dan HW version jadi kita bisa melihat versi software dan hardware HP kalian sendiri di menu ini kita klik Nah di sini ada software versi ada MIUI versi dan sebagainya kalian bisa lihat di sini juga ada tampilan Dan email ada dua emailnya jadi untuk mengecek email juga bisa dengan melakukan cara ini ya sobat Oke di sini juga kita bisa melihat device view ya ada tipe LCD nya kamera utama dan lain-lain bisa sobat lihat kebawah Nah di menu yang selanjutnya adalah di sini yang paling pertama di sini yang pertama ada tombol otomatis test jadi kalian bisa tes berbagai macam software hardware di HP kalian Tapi ini secara otomatis namun di sini saya lebih merekomendasikan untuk melakukan tes lewat ini ya Nah di sini kita akan melakukan beberapa tes untuk cek apakah HP kita dalam keadaan normal atau tidak di sini pertama akan saya cek di ini ya di tombol key Nah di sini ada perintah untuk menekan beberapa tombol yang ada di HP kita yang pertama power di sini ya ini Ini tombol powernya dan ada tombol up ada tombol down jadi kita klik dulu yang ini yang power nah disini sudah ada tulisan power berarti tombol powernya masih berfungsi dengan baik Yang kedua ini ada down nah disini langsung tampil dan ada up Oke berarti di sini kita sudah sukses melakukan tes bahwa tombol-tombol di HP kita ini masih berfungsi dengan baik Oke kita klik success Lalu kita akan tes di menu yang kedua yaitu ini ya tombol backlight Disini ada 3 indikator yang pertama kita klik backlight min Nah jadi cahaya di latar belakang di layar ini akan meredup kita klik yang tengah bertambah terang yang maksimal bertambah terang Itu artinya backlight atau cahaya di latar belakang pada layar ini masih dalam keadaan baik oke setelah itu kita klik success Kita lanjut ke touchpal ya kita klik nah disini kita akan melakukan tes dengan mengusap layar dengan cara seperti ini ya jadi nah ini ada ada tombol yang yang birunya kita seret ke sini Nah ikuti saja terus ikuti jangan takut kenapa-napa karena ini hanya tes saja Ikuti saja nah ini seperti ini vertikal sekarang diagonal kita tarik ke atas Oke selesai sekali berarti nah ini berarti touch screen di HP kita masih dalam keadaan baik disini udah The test is successful oke jadi sekarang sudah berhasil tesnya Nah disini saya tidak akan merangkan satu-satu jadi silahkan sobat bereksperimen sendiri otak atik sendiri dan saya katakan sekali lagi Sobat tidak usah takut HPnya kenapa-kenapa karena disini tidak akan berubah setelan apapun disini hanya untuk tes saja Oke saya akan acak saja ya jadi saya akan coba yang LCD ini merah sekarang bakalan biru hijau kuning dan hitam putih dan belang nanti ya belang-belang nih ya apalah pokoknya seperti itu berarti HP kita dalam keadaan baik ya ini dari segi LCD ya dalam hal ini tes warna oke sekarang kita tes yang loopback ini Oh ini untuk apa namanya recorder Oke kita lewat saja harus pakai mikrofon ya kalau nggak salah kita klik yang torch ini saja disini kita akan buka melalui tombol ini maka torchnya akan hidup nah seperti itu ya hidup ini seperti ini berarti ini berfungsi dengan baik kita close oke sukses nah seperti itu sangat gampang sekali untuk melakukan tes-tes yang ada di menu rahasia ini setelah kita melakukan semua tes jadi kita bisa cek disini di tes report oke nah ini adalah laporan-laporan tentang tes yang barusan saya lakukan disini ada sudah sukses nah disini yang perlu sobat tahu adalah jika disini indikatornya gagal bukan berarti HPnya rusak gara-gara kita otak atik tadi bukan jadi jika disini tulisannya gagal itu tandanya kita harus ada yang diperbaiki di key ini ya di tombol-tombol yang ini kalau memang saya mengakui ini tombol apa namanya powernya udah agak longgar nah jadi saya luruskan sekali lagi disini kalau indikatornya gagal bukan berarti HPnya rusak gara-gara melakukan tes tadi bukan ini karena memang HPnya sudah lama bisa kena benturan nah disini gagal itu harus ada yang segera diperbaiki nah jadi fungsi ini adalah untuk mengetahui apakah di software dan hardware di HP kita masih dalam keadaan baik atau tidak nah itu saja jika tulisannya lulus berarti sudah diuji dan bagus apa namanya keadaannya atau masih normal sementara yang ada tulisan tidak diuji ini belum saya uji karena tadi saya lewat-lewat seperti itu oke sobat oke sobat sampai sini dulu videonya semoga menambah wawasan tentang HP Xiaomi kalian tunggu video-video selanjutnya di channel Harstudios sampai jumpa terima kasih 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 terima kasih